Halo guys, Assalamualaikum Jumpa lagi bersama Mama Tristan Oke teman-teman, di video kali ini aku mau berbagi Inspirasi menu harian Kali ini Aku masak ikan goreng Sayur santan, tahu tempe Dan sambal cabai hijau Penasaran bagaimana Cara aku bikinnya dan apa aja Bahannya, tonton video ini Hingga selesai, dan jangan di skip-skip Ya teman-teman, buat yang sudah Tonton video aku Terima kasih banyak, semoga kalian Sehat selalu, murah rejeki Amin, ya Rabbul Alamin Dan ini, aku mau Goreng ikan terlebih dahulu ya teman-teman Ini tadi Ikannya aku marinasi dengan Garam dan masako Ditambah dengan jeruk kunci Sudah dimarinasi, langsung aja Aku goreng, dan aku tambahkan Potongan bawang merah Dan ini, ikannya sudah matang aja Langsung aku angkat ya teman-teman Ikannya udah selesai digoreng Lanjut, aku mau bikin Sayur santan, tahu tempe Ini ada kacang panjang Aku potek-potekin aja Kacang panjang dan terongnya Hasil panen di kebun mini kita guys Dan ini ada tahu Aku beli di pasar Satu buahnya seribu Totalnya empat ribu Dan aku potong dadu aja ya teman-teman Lanjut, ini aku beli tempe Tiga ribu Satu papannya Dan aku potong dadu juga Sama seperti tahu tadi Gimana nih menurut teman-teman Perasaan makin hari Tempe makin kecil aja ya teman-teman Ya maklum Kedelai kan lagi mahal Untuk terongnya Aku belah empat aja ya teman-teman Ini terong hasil panen Anak aku yang ada di video sebelumnya Oke selesai potong-memotong Lanjut kita nyiapin bumbu-bumbunya Untuk bumbu halusnya Aku mau blender aja Ini ada jahe, kunyit, cabai Bawang merah dan bawang putih Kita haluskan ya teman-teman Dan ini bumbunya sudah halus Aku sisikan terlebih dahulu Dan ini santan 5 ribu aku beli di pasar Oke pertama-tama kita goreng Terlebih dahulu tahu dan tempenya Goreng tempe dan tahunya ini Sampai kuning kecoklatan Seperti ini Oke tidak perlu berlama-lama Langsung aja kita angkat ya Tahu dan tempenya Takutnya nanti gosong Dan ini kita sisikan terlebih dahulu Lanjut aku mau tumis Bumbu yang sudah kita haluskan tadi Dan kita aduk-aduk Seperti ini Tambahkan garam Gula Dan masako secukupnya Dan masukkan serai Lengkuas Sama daun salam Yang sudah Kita siapkan tadi ya teman-teman Ini kita tumis Sampai airnya agak mengering Seperti ini Kemudian masukkan santan tadi Dan aku tambahkan juga air Sekitar 1 liter ya teman-teman Dan aduk-aduk Kemudian masukkan sayurnya Ini terong Kacang panjang Masak sampai terong Dan kacang panjangnya Sudah agak lembut Dan airnya sudah agak menyusut Seperti ini Lalu kita campurkan Tahu dan tempe Yang sudah kita goreng tadi Aduk-aduk Sampai merata Dan masak Sampai rasanya Enak Sedap Atau sesuaikan Dengan selera Teman-teman aja Oke teman-teman Sampai disini dulu Untuk video kali ini Semoga video ini Bermanfaat Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Wassalamualaikum Terima kasih Terima kasih.